Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Sebenernya aku setup kayak gini itu buat playlist hormat ya Supaya jadi lebih horror dan lebih serem Tapi sekarang ini aku juga masih belajar-belajar ini trial and error Lagi setup lampunya juga masih bingung Ya mudah-mudahan segini aja bisa cukup buat kualitas videonya supaya jadi lebih baik ya Beberapa waktu terakhir ini lagi rame-rame berita soal Gue ngomong gini bakalan dituntut gak ya guys? Enggak lah ya, masa sih dituntut? Kan gue syutingnya gak di dalam pesawat Tapi kalau ada apa-apa, kalian bagi gue ya guys Beberapa hari ini ada berita yang mengejutkan Yang lagi heboh banget Tentang maskapai penerbangan yang dimiliki oleh negara kita Garuda Indonesia Gue yakin diantara kalian juga pasti udah banyak banget Yang baca beritanya dimana-mana Tapi di video ini gue bukan mau ngebahas atau ngomentarin tentang kasus itu Tapi apa yang bakal gue bahas di video ini itu masih relate banget dengan Garuda Indonesia Sebenernya gue pribadi nih ya, gue sangat menyayangkan akan adanya kasus itu Kalau menurut opini gue pribadi, Garuda Indonesia itu salah satu perusahaan yang menurut gue paling keren Dan paling bergensi dari semua perusahaan BUMN yang dimiliki oleh Indonesia Karena bergeraknya itu di bidang kedirgantaraan atau aviasi Which is super cool ya menurut aku ya Di tahun 2019 yang sangat modern seperti sekarang ini aja Masih ada loh beberapa negara yang cuma mimpi untuk bisa memiliki maskapai nasionalnya sendiri Pastinya kita semua sebagai masyarakat Indonesia juga sangat bangga dengan Garuda Indonesia yang sudah ada sejak 70 tahun yang lalu Oleh karena itu gue pengen berpesan sedikit buat bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang bekerja di Garuda Indonesia Please jangan disiasiakan, jaga kepercayaan kita, bekerjalah dengan sepenuh hati Dan buat kita semua masyarakat Indonesia ini jadi semakin bangga dengan Garuda Indonesia Semoga kasus-kasus seperti ini gak terulang lagi Dan mungkin segitu dulu aja untuk openingnya Kita langsung masuk aja buat ke inti pembahasan videonya Dengan usia 70 tahun, Garuda Indonesia memiliki sejarah yang panjang bukan hanya di dunia aviasi Indonesia Tapi juga dunia Tapi tau gak kalian, sebelum Garuda Indonesia ada maskapai penerbangan lain yang dulunya pernah ada di Indonesia Dan tau gak kalian, kalau misalkan tujuan penerbangan antar benua pertama itu adalah Jakarta? So hari ini kita bakal ngebahas tentang maskapai-maskapai penerbangan yang tertua yang ada di dunia Check Airlines Bermula pada tahun 1923, sebagai maskapai penerbangan nasional pertama negara Cekoslovakia Sempat terganggu oleh perang dunia kedua Maskapai penerbangan ini akhirnya dipulihkan kembali pasca perang Selama perang dingin, pengoperasian CSA begitu besar Besarnya pengoperasian mencakup armada hingga 21 pesawat Ilyusin Il-62 Jaringan rutenya juga luas, mencakup Amerika, Afrika, Timur Tengah, dan Asia Maskapai dengan penerbangan pertama pada Oktober 1923 ini sekarang dimiliki secara mayoritas oleh grup travel service Republik Ceko Maskapai penerbangan milik Rusia ini didirikan pada tahun yang sama dengan CSA Namun penerbangan pertama dilakukan oleh maskapai ini pada Juli 1923 Dengan Junkers F-13 yang membawa 4 penumpang dan 2 awak Awalnya maskapai penerbangan ini bernama Dobroleb Namanya berubah menjadi Aeroflot pada tahun 1932 Ketika pemerintah Uni Soviet memutuskan menempatkan penerbangan armada sipil di bawah satu kesatuan Setelah perang dunia kedua usai, maskapai Aeroflot menjadi maskapai penerbangan terbesar di dunia Hal itu karena penerbangan udara merupakan pilihan terbaik untuk wilayah Uni Soviet yang sangat luas Kini Aeroflot di bawah kendali negara Rusia setelah Uni Soviet runtuh pada 1991 Aeroflot kini memiliki sedikit kemiripan dengan konsep aslinya Meskipun tanpa logo palu dan arit Maskapai penerbangan milik Australia ini didirikan tahun 1920 Sedikit orang di luar Australia yang tahu kalau kantas merupakan singkatan dari Queensland and Northern Territory Aerial Services Seperti namanya, maskapai ini awalnya bertujuan untuk melayani wilayah Australia bagian utara yang tropis dan jarang penduduknya Pesawat pertama kantas adalah Afro 504 Pesawat ini bisa menampung satu pilot dan satu orang penumpang Kantas dinasionalisasi oleh pemerintah Australia setelah perang dunia kedua Saat ini kantas merupakan maskapai terbesar milik negara kangguru atau Australia Dan merupakan salah satu maskapai penerbangan paling terkenal di dunia Maskapai ini didirikan tahun 1919 di Barangkuila, Kolombia oleh imigran Jerman Memiliki nama awal Skadda, S-C-A-D-T-A Pesawat ini pertama kali mengoperasikan pesawat Junkers F-13 Skadda merupakan maskapai penerbangan pertama di benua Amerika dan yang kedua di dunia Menjelang Perang Dunia Kedua pada tahun 1930 Skadda menjadi kekhawatiran pemerintah Amerika Serikat karena hubungan maskapai ini dengan Jerman Tahun 1949 Skadda bergabung dengan maskapai Kolombia lain Saco Dan berubah nama menjadi Avianka Kini Avianka menjadi salah satu maskapai penerbangan terbesar di Amerika Selatan Avianka memiliki armada 173 pesawat Dan jaringan anak perusahaan yang menjangkau hampir seluruh kawasan Amerika Latif KLM Kalau kalian lihat di list of airlines by foundation date Disitu ada banyak banget airlines yang sudah established sebelum KLM ini Bahkan ada maskapai yang pesawatnya pakai mirip kayak balang udara kayak gini Udih keren banget Kalau zaman sekarang masih ada gak ya pesawat kayak gini Tapi dari sekian banyak airlines yang sudah established sebelum KLM ini ada Cuma KLM inilah yang masih beroperasi sampai hari ini Jadi KLM ini adalah airlines yang tertua di dunia yang ada saat ini KLM atau kepanjangannya kayak gini Gue gak ngerti cara bacanya gimana Tapi kalau kata Google Translate bacanya kayak gini nih KONING KLM KLM LUGT VAR MADSKAPAI Coba kalian dengerin lagi deh kata yang terakhir tadi KONING KLM KLM LUGT VAR MADSKAPAI Lagi coba lagi MADSKAPAI Sekali lagi Sekali lagi MADSKAPAI MADSKAPAI Nah Gimana Dengar kan Kalau menurut gue kayaknya kata yang terakhir tadi itu Mirip kayak kata maskapai gak sih di Indonesia Coba kalian bandingin deh MADSKAPAI 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 Mungkin ya Mungkin nih mungkin Aku juga gak tau Mungkin bisa jadi kata maskapai itu merupakan kata yang diadaptasi dari bahasa Belanda Lanjut KLM berkantor pusat di Amstilvin Dan operasinya berpusat di bandara Amsterdam, Sipo Sebagai pemilik armada dagang terbesar di dunia pada abad ke-20 Belanda menjadi negara pertama yang mendirikan maskapai penerbangan nasional Kebutuhan untuk menghubungkan Amsterdam dengan negara jajahnya di Hindia Belanda Menjadi alasan kuat didirikannya KLM Maskapai ini resmi didirikan pada bulan Oktober 1919 Oleh Albert Plesman Jadi di tahun 2019 ini usianya tepat 100 tahun Tapi penerbangan pertamanya baru lepas landas bulan Mei tahun 1920 Ketika The Heavy Land DH-16 dengan 4 tempat duduk melakukan penerbangan perdana ke London 4 tahun kemudian KLM meluncurkan penerbangan pertamanya dari Amsterdam ke Batavia atau yang sekarang Jakarta Dan ini adalah rute penerbangan antarbenua pertama di dunia dan penerbangan terpanjang di dunia pada waktu itu Jenis pesawat yang dipakai adalah Fokker F-7 dan pada saat di Batavia pesawat ini mendarat di Bandara Cililitan Atau yang sekarang merupakan lapangan udara Halim Perdana Kusuma Gak cuma terbang aja pesawat ini juga membawa banyak sekali surat dari Belanda Dan momen ini juga menjadi pengiriman surat lewat udara pertama kali atau airmail Sebenernya misi penerbangan ini sangat ambisius dan sebenernya kayak bertaruh nyawa gitu temen-temen Karena pesawat zaman dulu itu gak secanggih kayak pesawat zaman sekarang Jadi sistem navigasinya juga kebanyakan masih manual Dan di dalam pesawat itu ada tiga orang yaitu dua pilot dan satu teknisi Jadi katanya dalam penerbangan itu cuma dilakukan pas siang hari aja guys Nah pas sesampainya mereka di Batavia mereka itu bener-bener disambut kayak pahlawan temen-temen Dan diberikan penghargaan Dan di Medan juga ada satu tugu yang memperingati momentum ini Bentuk tugunya itu mirip Fokker F-7 yang dipakai oleh tiga orang ini Gak tau deh sekarang masih ada atau enggak Mungkin temen-temen yang ada di Medan bisa kasih tau di bawah Oke Dan gue juga menemukan satu fakta lagi yang cukup mengejutkan Jadi di awal abad 20 Pesawat-pesawat buatan Fokker ini sangat booming dan bahkan sempat menguasai pasar di Eropa Pendiri perusahaan pembuat pesawat bermerek Fokker ini bernama Anthony Fokker Dan Anthony Fokker ini tahun 1890 doi lahir di Blitar dong Bapak dan ibunya itu di Indonesia dan mengelola satu kawasan perkebunan gitu Sampai pada usia 4 tahun barulah Anthony Fokker dipulangkan ke Amsterdam untuk mendapat pendidikan yang lebih baik Tapi sayangnya perusahaan bermerek Fokker ini sekarang sudah gak ada guys Udah bangkrut dari tahun 1996 Sayang banget ya sebenernya ya Nah kebayangkan Indonesia yang dulunya masih belum merdeka dan bernama Hindia Belanda Ternyata punya peranan yang sangat penting akan munculnya maskapai penerbangan yang pertama di dunia Kebayang gak kalau misalkan Belanda gak jajah kita nih Dia pasti gak punya keperluan untuk datang jauh-jauh ke Batavia Dan karena gak ada keperluan untuk transportasi sejauh itu Maka mereka juga gak akan punya inisiasi untuk bikin maskapai penerbangan nasionalnya sendiri Jadi karena mereka butuh untuk transportasi yang praktis dan cepat ke Batavia Maka mereka membuat maskapai penerbangan pertama di dunia Jadi Indonesia secara tidak langsung punya peranan penting akan kemunculan maskapai ini So itu tadi tentang pembahasan maskapai-maskapai penerbangan tertua yang ada di dunia sampai saat ini Dari 5 maskapai penerbangan yang tadi Mana aja nih maskapai yang udah pernah kalian cobain Kalau gue sih belum ada guys Maklum lah ya Sampai sekarang juga naik yang QZ sama yang JT doang Kalau misalkan diantara kalian ada yang udah pernah nyobain naik di 5 maskapai tertua yang ada di dunia tadi Please share pengalaman kalian di bawah Kasih tau aku gimana experience kalian Atau mungkin diantara temen-temen yang nonton video ini ada yang bekerja di maskapai-maskapai yang aku sebutin tadi Say hi di bawah Oke guys mungkin gitu aja untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini As always Kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa klik jempol ke atas Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Bye Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Dan follow juga instagram aku di atamromatravel Untuk dapetin update-update seri lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye